Meski sudah berusia 33 tahun, Billy Syahputra masih santai dan tidak menunjukkan isyarat untuk menikah. Apakah hal ini menjadikan suatu tanutannya besar? Tegak dengan beberapa wanita juga, Billy menyatakan dirinya masih sendiri. Namun, diketahui jika Billy pernah berpacaran dengan Amanda Manopo selama 8 bulan. Meski begitu, Billy Syahputra masih saja diterpa dengan isu tak sedap, termasuk isu Billy Syahputra dibayar 100 juta rupiah demi pacar settingan. Tak terima dengan isu dibayar 100 juta rupiah demi pacar settingan, Billy Syahputra menjawab. Mantar kekasih Amanda Manopo membantah tegas hal itu. Gua terima-terima saja biar orang mau ngomong apa, ujar Billy Syahputra. Sampai detik ini, sekarang gua dibayar untuk pacar settingan sama siapa tunjukin coba siapa. Sejujurnya, zaman gua setting untuk IKS, zaman itu gua disuruh untuk dekat sini. Bisa dibilang untuk dibayar. Guanya gak mau karena gak pakai hati. Kalau untuk angka secara spesifik gak sih? Gak tahu. Katanya dibayar 100 juta rupiah banyak house. Itu juga ibadah kata zaman dulu ya. Ada, tapi gak tergoda. Gak pernah. Misalkan gua lakukan itu, kayak bohong ke diri sendiri. Bohong ke semua orang ketika gua menjalani itu tulus, gak direkayasa. Kata Billy Syahputra. Billy Syahputra juga ditanya soal keinginan menikah di 2024. Sejauh ini Billy Syahputra masih santai menjalani kesendirian. Kamu gak kepengen nikah? Di 2024, tanya house lagi. Ya kalau ngomongin masalah pengen nikah, lihat teman-teman sudah pada menikah. Ya pengen lah. Billy kan senang anak kecil. Pengen punya pasangan, pengen nikah. Tapi kan balik lagi segala sesuatunya Allah yang nentuin. Ujar Billy. Sempat menanyakan alasan Billy yang masih tetap melancang paska lama putus. Dari Amanda mengira trauma itu hingga gini tentunya yang tak mau berbacara lagi. Balik lagi sebenarnya itu diri sendiri. Kalau misal udah ada jodohnya cocok, tinggal jalani. Ya kalau menurut gua penikahan itu sakal ya. Gua kan publik figur ketika gua menikah pasti jadi sorotan. Gua pengennya aman-aman aja. Makanya gua pengen selektif tutur Billy. Hidup itu selalu ada ujian, cobaan. Itu harus dilewati. Jadi misalkan kalian ragu kapat akan mencapai puncak. Seru hostnya lagi. Adapun sebelumnya Billy Syahputra pernah mengungkapkan alasan putus dengan Amanda setelah berpacaran selama 8 bulan. Saat berbincang, Billy tak banyak komentar ketika disinggung mengenai penyebab dirinya putus. Tak hanya itu, Billy juga meruga perempuan yang biasa dipanggil Amanda itu bukan jodohannya. Padahal asmaranya saat itu sangat dekat. Mereka sering bergantin menemani pasangan di lokasi syuting. Alik-alik membantah, adik almarhum Olga Syahputra justru membenarkan apalagi saat itu Amanda tengah sibuk-sibuknya menjalani syuting sinetron ikatan cinta. Terlepas dari itu, Billy menekankan bahwa selama ini dirinya tidak pernah menduakan pasangan. Billy Syahputra berujar kalau putus selalu baik. Tentu hal ini senadat jengat disampaikannya, yang pada saat itu Amanda juga hal seperti itu dalam wawancaranya. Amanah-manah pun mengungkapkan alasan kandasnya itu karena dengan diri Syahputra menekaskan memang sudah tidak ada kecocokan di antara mereka berdua. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Putri Ana dikenal sebagai sosok perempuan yang tegar. Dia selama ini tak pernah buka suara atas rumor perceraian dengan Arya Saloka. Ia bahkan semangat terciduk memberikan like di video Arya bahkan mengisyarankan hubungan. Di sisi lain, Ana juga seolah belum 100% bisa menutupi kegundahan hatinya. Ia kembali mengunggah pesan pijak setelah Arya kembali santer dirumorkan pamer posliak sehati dengan Amanda. Dalam mengunggahan tersebut, Ana tampak mengunggah kalimat pijak untuk memotivasi dirinya. Selain itu, ia mengungkap penasihat untuk menyembuhkan hati yang tertuka. Ia hape you do more than just survive. Ia hape you've haded building without apology for who you are, all the things you love. Ia hape you make her unalisten to song, that make you young like. Ia hape you dissolve new place and hate account also. Ia hape you fall in love with stories and things, in surfers and raindrops. I hope you achieve all your dreams and find the child to love yourself. I hope you live. Demikian ulangan pesan bijak di postingan Anem. Tuhan adalah tempat pelindungan terbaik saat hati terluka. Dia memeluk kita dengan kasih yang tak tergantikan. Demikian ulangannya yang lain di Instagram Putri Ari juga. Sementara itu, rumor kedekatan Arya dan namanda Kian Santer berembus setelah akun Goshi mengunggah ulang postingan dua artis ikatan cinta tersebut. Keduanya sama-sama pamer postingan romantis terkait karakter film animasi apa. Padahal, terkuak kalau itu cuma postingan lama dan diruduga keduanya mengunggah di waktu yang berbeda. Arya dan Amanda pun kesal dan tak rela jika idolanya mereka terus-terus disalahkan. Silakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Amanda Manopo kembali jadi sorotan netizen. Penampilan amanda yang makin langsing sontang membuat banyak warga net pangling dan penasaran. Penampilan baru Amanda mulai terlihat saat dia mengunggah momen ulang tahunnya pada 6 Desember 2023 lalu. Bintang film Indigo itu kena perusia 24 tahun di tahun ini. Meski hari ulang tahunnya sudah berlalu, Amanda Manopo masih mendapat kejutan dari rekan kerjanya. Amanda Manopo mengenakan dress ungu dengan tali spektif itu dikejutkan dengan seseorang membawa kue lengkap dengan lilim di atas saat sedang syuting iklan. Dalam video terlihat Amanda Manopo sangat cantik. Netizen pun pangling dengan penampilan Amanda yang terlihat lebih gulis dalam foto-foto tersebut. Selain seluruh makeup yang dinilai cocok dengan wajahnya, Amanda juga disebut semakin cantik dengan bentuk tubuh yang saat itu. Ada juga komentar dari beberapa warganet yang menginsyaratkan mendukung kecantikan Amanda. Terlihat dalam foto yang diunggah Amanda Manopo mengenakan dress ungu melalui akun Instagram yang terungkap bahwa Amanda dirias dengan 3 looks berbeda. Amanda yang mengenakan tank top putih dirias dengan flawless untuk looks pertama. Sementara saat mengenakan dress ungu di looks kedua, wajahnya dirias dengan makeup world di mana isi roh coklat yang diaplikasikan menonjolkan bagian matanya. Amanda tampak lebih dewasa dengan riasan tersebut. Looks ketiga dengan dress pink menjadikan tampilan lebih kalem dengan lipstick berwarna gelap serta bagian bawah mata yang cukup tebal ketimbang dua look sebelumnya. Rambunnya yang terurai menjadikannya tampak begitu ranggun tentunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!